Shalom, salam, sukacita. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntarab dan pendeta Dr. Jonathan Kuntarab. Judul Renungan Malam Kita pada malam hari ini adalah Kasih Mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ephesus 4 ayat 32. Kita dijanjikan pengampunan dari Bapak kita karena pengampunannya ditawarkan dalam Kasih Karunia yang lengkap. Dalam buku Ephesus 1 ayat 7 menuliskan, Dalam Yesus kita memiliki penembusan melalui darahnya. Pengampunan atas kesalahan kita menurut kekayaan Kasih Karunianya. Tuhan memberi kita pengampunan karena ia kasih adanya. Nah itulah adalah sifatnya. Seperti yang telah ditunjukkan Yesus melalui kematiannya. Maka Kasih itu jelas mengampuni satu dengan yang lain. Dosa berdiri di antara kita dan Tuhan seolah-olah sebagai suatu jurang besar yang memisahkan seorang pengembara dari sebuah oasis. Begitu besar Kasih Bapak bagi kita masing-masing. Sehingga ia mengutus putranya yang tunggal untuk mati bagi kita agar kita dapat diampuni secara adil. Yesus sepenuhnya menanggung beban dosa kita. Dengan melakukan itu ia menerima murka Allah atas nama kita agar kita dapat memperoleh hubungan yang dipulihkan dengan Bapak surgawi kita. Ia menyampingkan apa yang adil untuk dirinya sendiri. Dan memilih untuk memberikan Kasih Karunia kepada kita manusia yang berdosa ini. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan Demi kita ia menjadikan dia orang berdosa yang tidak mengenal dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini di mana keselamatan manusia didasarkan pada Kasih Karunia dan bukan karena perbuatan baik kita kepadanya. Kolose 3 ayat 13 mengatakan Bersabarlah satu sama lain dan jika yang satu memiliki keluhan terhadap yang lain atau saling memaafkan seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Demikian juga kamu harus mengampuni. Yesus telah memberikan telah dan pengampunan yang sempurna dalam menyerahkan nyawanya sendiri bagi Anda dan saya. Tuhan menangisi apa yang telah dilakukannya kepada Anda. Ia tahu rasa sakit Anda karena orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya setiap menit setiap hari. Namun ia tetap memilih untuk memaafkan mereka karena tidak ada kasih tanpa pengampunan. Tidak ada suatu kehidupan yang berkelimpahan yang Anda dapat menikmati selain adanya pemulihan hubungan dengannya. Kiranya hidup kita adalah suatu kehidupan yang siap untuk mengampuni orang lain. Karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.